Tommy Art 56, keren sekali Oke halo teman-teman selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56 video kali ini seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jeruk-jeruk di aplikasi Alix motion ini pastinya menunggu kita menggunakan lagu jadi yang lagi viral di tiktok kita ya dan makanya buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini kalian bisa Klik tombol subscribe jenak menonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload Oke teman-teman tambah berlama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Alix motion nya nah ke jika kalian sudah masuk ke aplikasinya kan bisa klik icon plus dibawah untuk kalian suka bisa pilih yang 916 kan bisa klik buat proyek dan di bagian sini kan bisa klik icon plus pilih yang audio kemudian bisa dipilih yang lihat semua nah untuk lagu DJ nya ini gua sudah disediakan untuk link downloadnya di deskripsi ya mereka bisa pilih yang album kemudian bisa pilih yang paling atas kemudian bisa yang pilih yang paling bawah ya setelah kalian lihat itu biasanya tertera di paling bawah sini bisa klik icon plus aja seperti ini nah oke seperti ini dan di bagian sini kita langsung bisa untuk menandai detik bitnya dan cara penandaan di detik bitnya itu kan bisa paskan dulu untuk titik bitnya seperti ini nah oke seperti ini ya yang di bagian di sini kan jika sudah hapas kan bisa klik icon yang detik bisnya ya pas di tegrik angka-angkanya ini kami sakit aja nah supaya ada tanda merah seperti ini nah kayak jika sudah ada tanda merah seperti ini itu tandanya sudah tertanda ya Nah oke untuk selangkapnya untuk detik bitkan bisa cek di deskripsi video ini Oke bisa kekal yang sudah selesai untuk menandai untuk titik bitnya sampai ke bagian akhir di bagian sini kan bisa kembali ke bagian awal sini saya bisa klik icon plus pilih yang media aku bisa tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit nah gua pakai foto yang ini aja yang untuk dibotongan foto yang pertama sini ke bisa panjangkan klik icon panah ke kanan ini nah otomatis akan ke detik yang 0 9 banding 27 kan bisa panjangkan saja seperti ini kuning ke bisa ke ekor plus lagi tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit yang kedua ya Nah ya untuk foto yang ini kan bisa panjangkan sampai ke detik yang 11 banding 21 disana kan bisa hapus tepakan foto lagi foto yang beda gaya yang bisa panjangkan sampai ke bagian detik yang 13-14 tepakan foto lagi di bagian sini nah bagian sini foto yang beda gaya yang menikah bisa panjangkan sampai ke detik 15 banding 6 yang ini ya lebih bisa panjangkan seperti ini klik icon plus lagi pilih yang foto yang ingin kalian edit karena untuk dibotongan foto yang terakhir bisa paskan dengan beat musiknya nah sisanya kalian bisa apa seperti ini nah jika sudah seperti ini kalian bisa kembali ke bagian yang awal sini nah foto yang panjang sini ya kalian bisa klik aja mereka bisa klik efek mereka bisa langsung tambahkan efek masuk ke bagian distorsi atau warp tambahkan efek yang ubin atau telus nah klik pengaturan standar untuk di bagian ubin sini kalian bisa aktifkan untuk mirrornya klik kembali lagi klik efek lagi tambahkan efek masuk ke bagian yang move dan transform tambahkan efek yang ombang ambing atau oksilet klik pengaturan standar mana untuk diobang ambing untuk surutnya akan bisa abangnya di 90 oke 90,0 seperti ini kemudian untuk di bagian frekuensi yang bisa abang menjadi sekitar 1,0 oke seperti ini kemudian untuk di bagian magnetode kami bisa turunkan yang saja menjadi 20.0 kembali lagi klik efek lagi kemudian kembali tambahkan efek masuk ke bagian blur kemudian tambahkan efek yang buram gerak atau motion blur nah kan bisa biarkan untuk berang riaknya akan bisa tambahkan lagi untuk efeknya masuk ke bagian yang move dan transform tambahkan efek yang ion atau swing nah untuk di bagian ion sini untuk frekuensinya akan bisa menjadi sekitar 1,0 lagi nah kemudian untuk di bagian sudut satu kami bisa abang menjadi min 3 oke min 3,0 seperti ini kemudian untuk di bagian sudut 2 kami bisa abang menjadi 3 oke 3,0 seperti ini klik kembali lagi kemudian kami bisa klik efek kemudian kami bisa di bagian sini klik tambahkan efek nah di bagian sini masuk ke bagian ion opacity atau visibility tambahkannya efek fade in atau out nah untuk di bagian fade in atau out ini kalian bisa untuk ini akan bisa naikkan menjadi sekitar 0,70 menikah bisa untuk gig outnya kaya satu rumpahnya nol klik kembali lagi klik efek lagi tambahkan efek nah masuk ke bagian yang blur kemudian tambahkan efek yang linier stick ya nah untuk di bagian linier stick ini eh maaf di bagian linier stick ya untuk di bagian yang awal sini untuk bagian kekuatan tambahkan kunci 3 frame kemudian bisa masuk ke bagian yang detik 02 banding 17 oke di bagian sini aja tambahkan kunci kan bisa turun kamu jadi nol tak bisa ketengahnya sini ya nah di bagian sini aja klik korva pilih nomor tiga atur kofanya tuh setengah ke atas ya ya seperti ini aja nah pemerintah bisa di bagian sini kembali kembali masuk ke bagian yang detik agak akhir gitu yang di detik 0800 ya dan bagian sini aja tambahkan kunci ke frame kemudian di bagian yang akhir tambahkan kunci kamu bisa naikkan menjadi sekitar 0,5 aja di bagian sini masuk ke tengahnya klik korva pilih nomor dua atur kurvanya kayak seperti ini menikah bisa klik kembali kemudian bisa di bagian sini klik kembali lagi ke efek lagi tambahkan efek nah kemudian masuk ke bagian move dan transform tambahkan efek yang pemindahan acak atau random displacement nah dari bagian pemindahan acak ini untuk di bagian detik yang 08 banding 00 untuk di bagian yang magnitude tambahkan kunci turun kamu jadi nol dulu kemudian di bagian akhir tambahkan kunci kamu bisa naikkan menjadi sekitar 187 nah oke 187 seperti ini kemudian bisa masuk ke tengahnya klik kurva pilih nomor dua atur kurva ke kanan klik kembali kemudian untuk di bagian evolution kamu bisa di detik yang 0800 tambahkan kunci nah untuk di bagian akhir tambahkan kunci lagi ma untuk di bagian yang detik 0800 kami bisa naikkan menjadi sekitar 0,83 nah oke 0,83 seperti ini di bagian akhir kami sangat melakukan aja seperti ini masuk ke tengahnya klik kurva pilih nomor dua atur kurva juga ke kanan klik kembali masuk ke bagian sih tambahkan kunci di bagian detik 0800 seperti ini kan bisa apa menjadi sekitar 0,72 nah oke seperti ini bentuk di bagian yang akhir tambahkan kunci turun kamu jadi nol guna bisa masuk ke tengahnya klik kurva pilih nomor tiga atur kurva itu setengah ke atas seperti ini nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya dengan bagian sini kan bisa klik kembali kembali lagi kemudian bisa klik efek tambahkan efek nah di bagian sini masuk ke bagian yang distorsi atau war menetapkan efek yang lengkungan fraktal yang ini ya klik aja nah untuk di bagian pendekungan fraktal ini untuk di bagian posisi kan bisa biarkan aja kemudian untuk di bagian yang skor kebawah dari bagian magnitude ya untuk di bagian yang sini kan bisa menjadi sekitar 0,10 aja nah oke 0,10 seperti ini kuning kebiasa skor kebawah masuk ke bagian detail untuk di bagian yang awal kan bisa tambahkan kunci ke frame ubah menjadi sekitar 0,87 nah oke 0,87 seperti ini untuk di bagian yang akhir kalian bisa tambahkan kunci nah akhir sini tambahkan kunci akan bisa atur naikkan menjadi 0,30 no turunkan aja 0,38 oke seperti ini mereka bisa masuk ke bagian lakun nariti ini kan bisa klik aja akan bisa turunkan jadi 0,48 klik kembali lagi kemudian kebisa nah untuk di bagian awalnya itu sudah ya seperti ini aja nah oke seperti itu mereka bisa masuk ke bagian potongan foto yang berikutnya sini ya yang pertama ini yang awal sini mereka bisa klik fotonya kemudian bisa masuk ke bagian di sini yang akhir ya ke titik bit yang awal ke akhir yang 9 banding 18 ini klik memudahkan move dan transform ya tambahkan kunci guy frame geser kanan dikit tambahkan kunci kan bisa geser untuk fotonya itu ke pojok kiri atas ya sampai fotonya itu hilang tambahkan kunci kemudian tekan tanda terdapat bagian paling yang akhir masuk ke tengahnya klik kurva pilih yang nomor berapa yang nomor dua ya turunkan nya itu ke kanan klik kembali masuk ke bagian menu rotasi yang nomor dua ini tambahkan kunci dari bagian detik 11 banding 08 bagian sini tambahkan kunci kalian bisa ini ya lihat putar aja menjadi sekitar min 180 seperti ini tekan tanda terdapat bagian yang paling kanan masuk ke tengahnya klik kurva pilih yang nomor dua ya seperti tadi seperti ini klik kembali-klik kembali lagi nah nanti sini bakal seperti ini nah aku bisa masuk ke bagian potongan foto yang kanannya ya di bagian sini untuk bagian yang move dan transform tekan kunci di bagian awal dan di bagian detik yang 12 banding 11 tambahkan kunci untuk di bagian awal kan bisa geser ke bagian kiri ya sebaliknya tadikan di bagian kanan sekarang tuh di bagian yang kiri bawah yang pocok ya sampai ke bagian hilang gitu dan bagian sini klik bisa klik kurva pilih nomor tiga atur kurva kekiri klik kembali lagi masuk ke bagian menu rotasi seperti ini seperti ya tambahkan kunci di bagian awal dan di bagian akhir nanti bagian awal sini kem bisa menjadi sekitar 180 aja ya bukan min yang tadikan itu min sekarang 180 temakan kurva pilih nomor tiga atur kurvanya eh ya kurva seperti ini ya Nah oke nanti hasilnya bakal seperti ini ya ada efek transisinya gitu nah oke seperti ini dan masuk ke bagian potongan foto yang sini yang di bagian detik 130 klik yang move dan transform untuk di bagian sini tambahkan kunci dan di bagian sini tambahkan kunci lagi kan bisa geser ke bagian yang bawah nah sebaliknya yang yang tadi kan itu ke atas dan sekarang itu ke bawah aja nah seperti ini ke bawah sampai hilang tekan tanda terdibagian paling kanan kemudian bisa tambahkan kurva pilih nomor dua atau kurva ke kanan klik kembali klik yang menu rotasi yang ini kan bisa tambahkan kunci di bagian sini eh maaf untuk bagian pas detik merahnya ya 1300 sini kemudian di bagian sini tambahkan kunci yang bisa abu menjadi sekitar 180 tekan tanda terdibagian yang paling kanan klik kurva pilih nomor dua atau kurva ke kanan klik kembali lagi kembali lagi masuk foto yang belahkanannya ini akan bisa tambahkan ya di bagian sini kliknya move dan transform pilih yang menu yang pertama tambahkan kunci dari bagian awal tambahkan kunci di bagian bit seri berikutnya dari bagian awal kan bisa geser ke bagian atas nah sampai hilang yang ya seperti ini nah oke kemungkinan bisa tambahkan kurva di bagian sini pilih nomor tiga atur kurvanya tuh kekiri klik kembali lagi klik yang kedua menu rotasi klik yang ya di bagian sini tambahkan kunci tambahkan kunci juga di bagian awal kan bisa menjadi min 180 sebaliknya lagi tambahkan kurva pilih nomor tiga atur kurva kekiri nah oke nanti hasilnya bakal seperti awal tadi tapi pilihkan yang membalik gitu ya seperti ini nah ini ya ke atas ini yang kebawa nah kuning bisa masuk ke bagian potongan foto yang sini nih nah ini aja kuning bisa klik yang move dan transform tambahkan kunci di bagian sini eh maaf di bagian sini langsung aja kita ke menu rotasi ya tambahkan kunci benar di bagian sini di bagian cinta bahkan kunci ubah menjadi 180 nah tak geser ke kanan kuncinya kaki yang kurva pilih nomor dua atur kurva ke kanan klik kembali kemudian ke bisa langsung masuk ke foto berikutnya sini menikah bisa klik move dan transform pilih nomor dua tambahkan kunci di awal dan di bagian yang detik berikutnya nah untuk di bagian awal sini kami bisa awal menjadi min 180 tambahkan kurva pilih nomor tiga atur kurvanya itu ke kiri nah untuk di bagian akhir itu sudah ya ada yang putar aja seperti ini nah kayak seperti itu nah nanti hasilnya bakal kira-kira seperti ini ya untuk efek transisinya nah oke kurang lebih bakal seperti itu di bagian sini langsung aja kalian bisa potong-potong untuk fotonya ya di bagian-bagian kecil aja yang bisa potong-potongan dibagi dipecah di bagian kecil seperti ini sampai ke bagian akhir ya Nah oke jadi kalian sudah selesai untuk potong-potong fotonya jadi bagian kecil-kecil seperti ini dan kan bisa susun aja sesuai dengan biar rapi aja gitu dan bagian sini masuk ke bagian potongan foto yang pertama sini menikmati efek langsung dan bisa tambahkan efek nah di bagian sini masuk ke bagian yang mana ya di bagian sini tambahkan efek ke distorsi atau wad kemudian bisa tambahkan efek yang ubin atau telas di bagian sini klip aturan standar nanti di bagian ubin aktifkan dulu untuk mirrornya seperti tadi kemudian kan bisa masuk ke bagian potong di bagian sini kan bisa open menjadi sekitar 1190 zoom aja ya seperti ini nah aku bisa tekan tanda tekan tanda terdibagian kanan dan tekan tanda lagi tekan tanda terdibagian kiri menikah bisa langsung ke tengah-tengah foto seperti ini tambahkan kunci yang bisa turunkan menjadi seribu lagi ya seperti ini nah tembakan sini klik kurva pilihan nomor tiga atur kurva ke kiri nah kemudian bisa klik panah ke kanan klik kurva nomor dua atur kurvanya itu ke kanan seperti ini ya kuning kami saat klik kembali kemudian bisa klik kembali lagi klik efek lagi tambahkan efek masuk ke bagian warna dan cahaya tambahkan efek yang paparan atau gama nah untuk di bagian paparan atau gamanya ini kan bisa tekan kunci kan bisa geser ke bagian yang kanan dulu tekan kunci lagi ke bisa apa menjadi sekitar 1,20 nah tekan tanda terdibagian paling awal ketengahnya seperti ini klik kiri kurva ya maaf pilihan nomor tiga atur kurvanya itu setengah ya dikit aja ke atas seperti ini nah nanti bisa hasil makan seperti ini ya nah oke seperti itu kemudian bisa klik yang fotonya tadi kemudian masuk ke efek kan bisa tambahkan efek lagi nah tambahkan efek yang berak-gerak yang beram-gerak ya di bagian tengah sudah ada kan bisa klik aja untuk kurang geraknya kan bisa biarkan untuk kurang beraknya kan bisa tambahkan efek lagi nah maaf di bagian sini tuh tiga efek ini aja ya di bagian yang sini kemudian bisa klik ikon titik tiga kemudian bisa salin efek nah kemudian bisa tempel efeknya ini di bagian tiga potongan foto sebelah kanannya tempel aja di potongan foto yang sama ya seperti ini tempel nah kemudian di bagian sini untuk di bagian yang awal pergantian foto ini kan bisa jangan tempel ya ben langkain dan begini ini kan bisa tempel lagi di tiga bagian potongan foto nah oke jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya di bagian sini selain di awal pergantian foto seperti ini dan di bagian sini kan bisa jangan tempel mengembangkan sini masuk ke bagian potongan foto yang awal tadi awal pergantian foto ya yang sini klik fotonya kemudian kebeker klik efek kemudian ke bisa tambahkan efek nah pun bukan sini tambahkan efek masuk ke bagian yang mana ya yang di opacity dan visibility boleh tambahkan efek yang selamat menikmati selamat menikmati oke jika sudah seperti ini kan bisa buat grup semua kemudian bisa masuk ke bagian yang grup yang paling awal sini kemudian bisa klik yang ini kemudian bisa klik efek kemudian bisa tambahkan efek tambahkan efek di bagian ubin dia akan bisa tambahkan aja di tengah sudah ada klik ubinnya aktifkan untuk mirrornya klik kembali lagi ke efek lagi tambahkan efek nah tambahkan efek masuk ke bagian yang move atau transform tambahkan efek yang obang abing atau objilet nah udah di bagian obang abing di sini untuk sudutnya akan bisa apa menjadi 90 nah ke 90,0 seperti ini kemudian untuk di bagian frekuensi diubah menjadi 1,0 oke seperti ini ya untuk di bagian magnitude kalian bisa apa menjadi sekitar 50 aja aku bisa klik kembali kemudian bisa klik efek lagi tambahkan efek kuning ke bisa maaf ya di bagian sini kami segandakan yang obang abingnya ya klik ikon titik tiga kemudian bisa gandakan masuk kembang obang abing yang bawah untuk di bagian obang abing yang bawah untuk surutnya turunkan menjadi nol nah oke menjadi nol seperti ini ya kemudian masuk ke frekuensi kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,50 aja nah oke 0,50 seperti ini kemudian untuk di bagian magnitude yang bisa biarkan klik efek lagi kemudian ke bisa tambahkan efek nah di bagian sini masuk ke bagian yang move atau transform lagi tambahkan efek yang ayun atau swing nah untuk di bagian ayun sini untuk frekuensinya turunkan menjadi 1,0 nah oke 1,0 seperti ini di bagian sudut satu kalian bisa apa menjadi min 5 nah ke 5,0 seperti ini masuk ke bagian sudut dua akan bisa ubah menjadi lima nah oke 5,0 seperti ini kemudian bisa masuk ke bagian tahap kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,50 nah oke 0,50 seperti ini klik kembali lagi kun kemudian ke bisa klik efek kemudian ke bisa tambahkan efek masuk ke bagian yang blur kemudian ke bisa tambahkan efek yang pertajam ya di bagian sini klik aja untuk di bagian efek pertajam klik pengaturan standar nah untuk di bagian pertajam sini untuk di bagian kekuatan kalian bisa apa menjadi sekitar 0,30 aja nah seperti ini klik kembali kemudian ke bisa klik efek klik ekon titik tiga kiri bawah salin efek nah kuning bisa tempel efeknya ini setiap grup ya akan kalian bisa tempel aja di setiap grup seperti ini nah kemudian bisa tempel sampai ke bagian akhir nah oke kan bisa selesai kun seperti ini kalian bisa langsung ekspor aja ya di bagian sini tuh sudah selesai untuk kasihnya seperti ini klik ikon di pojok kanan atas kemudian bisa pilih ekspor nah oke mungkin cukup sekitar dulu video tutorial kali ini jangan lupa kalian bisa klik like komen dan share ke temen-temen agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya Oke sampai jumpa di video video selanjutnya